Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah base konfig untuk Gcam LMC82 Helena ya teman-teman Atau biasa dikenal dengan Gcam Laika Dan di kesempatan kali ini pula saya akan share APK terbaru dari LMC82 Yaitu Helena R8 R9 R3 Yang mana ini merupakan versi terbaru dari Gcam LMC82 saat ini Meskipun sudah rilis versi 84 Namun menurut saya untuk stabilannya lebih stabil yang versi 82 Maka di kesempatan kali ini saya share untuk kalian ya LMC82 yang saya padukan dengan base konfig by KimTV Official Dan untuk fitur-fiturnya disini tidak jauh beda dengan LMC82 sebelumnya ya teman-teman Ada mode Laika kemudian LDR dan juga Pro Lalu disini sudah support aux lensa utama Kemudian di atas menu-menunya seperti ini Seperti Gcam LMC82 sebelumnya ya Ada manual focus kemudian ada pengaturan frame HDR Lalu ada HDR net dan lain-lain Jadi tidak berubah Seperti apakah review lengkapnya Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dulu APKnya ya Buat kalian yang tidak mau download Kalian bisa pakai APK sebelumnya LMC82 ya Yang penting LMC82 Helena R4 minimal Jadi untuk config ini Work di LMC82 Helena mulai versi 4 ya Oke untuk selanjutnya Silahkan di install Untuk installnya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke seperti inilah Tampilan standar dari Gcam LMC82 Untuk selanjutnya Sebelum kita lakukan restore config Terlebih dahulu kita Masuk dulu ke menu setting ya Kita buat dulu folder confignya Masuk ke menu setting Kemudian image processing Lalu ke bawah Save config Kemudian kita pilih Ini untuk membuat folder LMC82 Di memory internal ya Yang nantinya kita akan taruh file confignya Di folder tersebut Selanjutnya silahkan di download confignya Linknya ada di deskripsi Dan seperti biasa Dan seperti biasa nanti untuk confignya Dalam format zip ya Dan berpassword Untuk passwordnya ada di dalam video ini Makanya silahkan disimak videonya sampai habis Jangan di skip-skip ya Agar kalian menemukan passwordnya Oke setelah di extract Oke setelah di extract maka akan terdapat 6 config ya Dalam 3 format Ada UV, JPEG dan juga auto Serta nanti saya sediakan config Aux dan non-aux Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Oke Kalau sudah silahkan di copy confignya Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder LMC82 Dan kita paste disini Selanjutnya buka lagi gcamnya Kemudian lakukan restore confignya Dengan cara tap 2 kali disini Kemudian pilih confignya Base config By CamTV Official Kemudian kita pilih Oke Untuk restore confignya Sudah sukses ya teman-teman Disini sudah muncul beberapa fitur Jadi kalau belum muncul Ya berarti belum Ter-restore Kalian ulangi lagi Untuk prosesnya Oke dan Fitur-fiturnya disini Cukup lengkap ya Ada manual focus Ini Ini Untuk manual focusnya Bisa kita tampilkan Dan bisa kita sembunyikan ya Caranya Ada di pojok Kiri atas ya Ini untuk Menampilkan dan Menyembunyikan Manual focusnya Oke Untuk Selanjutnya Langsung kita tes ya Teman-teman Yang pertama saya akan Tes untuk Mode malamnya Terlebih dahulu Ini Astrofotografi on ya Oh ya teman-teman Di LMC82 kali ini Yang versi terbaru ini Sudah support resize ya Jadi resize ini Sama dengan Hi-Res Kalau di Keycam Samim Jadi fungsinya adalah Meningkatkan resolusi foto Nanti langsung kita praktekan ya Jadi untuk resolusinya Bisa sampai 70MP Nah ini hasilnya Ini untuk Mode astrofotografi Kemudian Coba astrofotografi nya Kita off kan Untuk perbandingan Ya seperti ini Ini astrofotografi Off ya teman-teman Ini perbandingannya Antara Astrofotografi Off dan On Kemudian ini untuk Kamera bawaan Dan ini untuk Ultrawide Ini untuk Astrofotografi Mode malam Dan ini Lensa Bawaan ya Atau kamera bawaan Dan ini Beberapa Sample foto Untuk Di malam hari ya Di beberapa Kondisi Oke untuk Warna kulit Aman ya Teman-teman Tidak Over Selanjutnya Ini percobaan Di sore hari Menjelang Maghrib Untuk Kamera utama Seperti ini Ini mode Kamera Kemudian ini Untuk Mode malamnya Lebih Terang ya Ini untuk Ultrawide Lalu Untuk selanjutnya Ini percobaan Di siang hari Nanti kita akan Coba juga Untuk Fitur Resize nya Teman-teman Ini yang pertama Automatic Weight Balance Atau AWB nya On ya Jadi Di Gcam ini Itu Kebalikan Kebalikan dari Gcam pada umumnya Ketika AWB Di on kan Maka hasilnya Dia lebih Colorful ya Seperti ini Ini AWB nya On Selanjutnya Coba AWB kita Off kan ya Nah seperti ini Lebih Pucat ya Lebih natural Lebih sesuai dengan Kondisi aslinya Ketika AWB Di off kan Nah ini Perbedaannya Seperti ini Antara AWB off Dan AWB on Kemudian Selanjutnya Ini untuk Mode Leica Ya Ya seperti ini Teman-teman Ini untuk Leica mode Active ya Oke Kemudian Untuk selanjutnya Kita akan Tes Untuk Fitur Resize nya Atau Fitur Upscaling Jadi Fitur ini Untuk Meningkatkan Megapixel Dari Foto kita Prosesnya Memang Agak Sedikit Lama ya Ketika mode Ini Diaktifkan Karena Memang File nya Nanti Hasilnya Cukup Besar Kalau Di Gcam Samim Ini Fiturnya Namanya Hi-Res Kita Coba Lihat Teman-teman Ya Disini 71,9 Megapixel Atau 72 Megapixel Untuk Ukuran File nya Sangat Besar 46 Megabyte Ini Satu Foto Ya Satu Foto Hasilnya 46 Megabyte Sangat Besar Sekali Nah Ini Perbedaan Jadi Kalau Menggunakan Mode Biasa Dia Hanya 8 Megapixel Dan Kalau Mode Resize Diaktifkan Dia Menjadi 72 Megapixel Perbedaannya Sangat Jauh Sekali Dan Ini Beberapa Sample Foto Di Siang Hari Kemudian Untuk Selanjutnya Percobaan Percobaan Mode Manual Mode Manual Focus Kita Coba Oke Kita Cari Titik Fokus Yang Paling Pas Setelah Itu Tinggal Ditekan Tombol Shutter frågor Seperti Ini Oke ini untuk hasil fotonya ya Untuk manual focus Dan nanti di akhir video Saya tampilkan untuk Contoh video Menggunakan mode makro ya Video menggunakan mode manual Seperti ini Ini adalah Hasil dari Video Menggunakan Manual focus Jadi fokusnya diatur ke makro Hasilnya seperti ini Ini adalah mode video Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like share comment subscribe Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!